DPR meminta panitia penyelenggara ibadah haji memberi perhatian lebih soal keberadaan klinik di tiap sektor, terutama menjelang puncak ibadah haji. Idealnya, tiap sektor ada tiga ambulans yang bisa difungsikan sebagai puskesmas keliling. Beginilah kondisi klinik di sektor 3 di kawasan Mahbah, Sin Daerah Kerja Mekah. Menempati pojok ruangan yang kecil, klinik ini bahkan hanya diberi label apotek. Cara ini ditempuh untuk mengakali kebijakan pemerintah Arab Saudi yang tak mengizinkan ada klinik di tiap sektor. Tampak sejumlah pasien tengah menjalani perawatan, stok obat, tenaga medis, dan dokter tersedia di sini. Tim pengawas penyelenggaraan ibadah haji 2016 DPR memberi catatan khusus agar di tahun depan klinik seperti ini harus diperbesar kapasitasnya, terutama penambahan ambulans yang bisa dijadikan puskesmas keliling serta fasilitas dan tenaga medisnya. Kalau di Indonesia ada puskesmas keliling, begitu juga ada puskesmas keliling di daerah-daerah pantai. Nah di sini juga karena Arab Saudi tidak membolehkan adanya puskesmas keliling, maka di setiap sektor harus ditambah ambulan. Di mana sekarang ini baru satu ambulan per sektor, diusahakan kalau bisa tiga ambulan per sektor. Dan ini nanti semuanya masukan-masukan ini akan saya bawa dan langsung bilang ke Kemenkes, dan kalau bisa langsung juga langsung ke menterinya. Di tengah keterbatasan fasilitas, para dokter dan tenaga medis tetap siaga 24 jam melayani jemaah yang sakit. Rata-rata mereka mengeluhkan sakit lambung karena perubahan pola dan jenis makanan. Penginapan sektor tiga ini dihuni empat kloter atau sekitar 1.800 jemaah. Mereka berasal dari Jakarta dan sekitarnya.